Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman Semoga semuanya sehat ya Dan tentunya Senantiasa dalam lindungan Allah SWT Ini rumah adik aku teman-teman Barangkali bisa menjadi inspirasi Bagi teman-teman bahwa Tanpa teras dan tanpa halaman pun Masih bisa menghiasi rumah Dengan aneka tanaman hias ya Meskipun hanya tanaman murah Dan sederhana aja Tiang teras yang ada di pojok Depan ini menjadi titik Fokus dimana Disini diletakkan beberapa Tanaman baik Yang di bawah tiang maupun yang menempel di tiang-tiang Dan tanaman gantung di sisi kanan dan kirinya tiang Untuk tanaman gantung yang satu ini Ini pakis embun ya Ini sudah sangat rimbun banget Sampai potnya gak keliatan teman-teman Cantik banget ini Subur banget Tanamannya itu bentuknya sampai melingkar seperti ini ya Saking rimbunnya Dan potnya itu ada terlihat kecil di tengah Di dalam sana potnya teman-teman Nah ini terlihat potnya kecil di dalam Kemudian untuk tanaman yang menempel di tiang teras Ini ada singonium lilywood Dan di samping singonium lilywood Ini ada midleaf Di sampingnya midleaf ini ada epistia green Kemudian kembali ke yang menempel di tiang teras Ini ada kejibleng Atau orang biasa menamakannya samberlilen Dan ini juga sangat rimbun Daunnya warnanya ungu teman-teman Dan di samping kejibleng Ini ditempelkan juga lilyparis Di bawah tiang teras Ini ada sansifera Kalau di tempat aku menamakannya lidah mertua Dan di sampingnya itu adalah andong puring Di bawah sansifera Diletakkan juga singonium lilywood Dan kita ke atas lagi Di atasnya ini ada bunga sepatu Bunganya hanya satu teman-teman Ini ada beberapa tanaman Yang diletakkan di tembok tepi Di sini ada divan Tisu Kemudian yang ini kalatea silver Ini juga rimbun banget ini kalatea silvernya Dan sudah berbunga Dan ini seharusnya sudah mengganti potnya Karena potnya sudah kekecilan Saking rimbunnya tanamannya Di samping kalatea silver Ini ada aglunimat twinkle Yang tidak kalah rimbunnya juga Kemudian ini ada kalatea tricolor Yang diletakkan di antara dua aglunimat twinkle Yang sudah rimbun-rimbun ini Dan ini pot-potnya ditaruh di atas tembok Di tepi jalan masuk ke samping rumah ya Jadi karena memang tidak punya teras Sehingga memanfaatkan tempat-tempat Yang bisa dipakai untuk menaruh tanaman-tanaman ini ya Kemudian kalau yang merambat di atas ini Adalah air mata pengantin Ini bunganya sebenarnya warnanya pink cantik Tapi ini belum berbunga teman-teman Ini juga difungsikan sebagai peneduh ya Karena biasanya orang-orang yang mau ngantri Potong rambut itu duduk di kursi ini Jadi biar tidak panas Jadi adik ipar aku Ini memang usaha potong rambut Tempatnya di teras ini Memanfaatkan teras Dia sekat sama galvalum Nah ini tempat dia potong rambut Ini masih jam 6 pagi Jadi dia belum buka Sebentar lagi biasanya sudah banyak yang ngantri di sini Coba kita buka pintunya ya Kita lihat bagian dalamnya Nah seperti ini Tempat adik ipar aku Motong rambut para pelanggannya Sedangkan untuk istrinya Atau adik kandung aku Itu dia jualan di sebelah kanannya Tempat potong rambut ini Ada toko kelontong kecil Seperti itu Jadi seperti ini Area di sekitar tiang teras ini Dimana dipakai untuk duduk-duduk Orang yang mau antri potong rambut Jadi dengan hadirnya tanaman hias di sekitar kursi tempat mereka duduk Ini akan terasa lebih nyaman Nah yang ini Ini tepat di depan Tempat adik aku memotong rambut Ini masih ada keterangan tutup Namanya potong rambut pamungkas teman-teman Tepat di depannya Ini juga diletakkan beberapa tanaman hias sederhana Yang hanya diletakkan di tritisan saja ya teman-teman Karena memang tidak ada halamannya Dan ini sudah mepet dengan jalan ya Dengan jalan jaraknya hanya sekitar 1 meteran ya 1 meter lebih dekit lah Kalau ini dulu bekas pohon mangga yang ditebang teman-teman Jadi tanaman-tanaman ini hanya diletakkan di tritisan saja ya Ini untuk yang paling bawah sendiri Ini sederetan lili paris Banyak sekali ini teman-teman Dan rimbun-rimbun semua lili parisnya Sebagian tanaman ini juga dari peninggalan almarhumah ibu aku Yang dirawat dengan baik sama adik ya Ini ada sansifera Kemudian yang bunganya putih Putih ini adalah nusa indah Bunganya itu banyak teman-teman Padahal pohonnya itu hanya kecil banget loh Batangnya itu kecil tapi bunganya gembel Kayak gini batangnya Kecil banget Tapi bunganya ada beberapa dompol ini Sampai keberatan pohonnya doyong dan harus diikat ini teman-teman Dan bunga nusa indah ini tidak pernah berhenti berbunga Jadi terus seperti ini bunganya awet dan ketika bunganya ini sudah mau layu Itu sudah tumbuh bunga-bunga yang baru Jadi tidak pernah berhenti berbunga terus seperti ini Terus ada bunga yang mekar-mekar putih kayak gini Pokoknya orang Jawa bilang itu nyeneng nih Yang daun berwarna kuning itu puring Dan yang ini adalah daun mangkoan Kalau tempat kami menamakannya Sama enggak namanya dengan di tempat teman-teman Kemudian di bawahnya ini Yang tanaman yang daunnya lorek-lorek Kayak zebra ini adalah tanaman apelandra Di samping apelandra ini ada divan Yang sudah tinggi banget ini Daunnya pun lebar-lebar kayak gini Dan ini ada daun yang kuning Yang harus sudah dipotong ini teman-teman Di baliknya itu ada andong puring Kemudian di atas divan tadi Ini digantungkan tanaman sirinjoy Jadi tanaman-tanaman ini Alhamdulillah tahan terhadap paparan sinar matahari loh Karena rumahnya adik ini menghadap ke barat Jadi mulai siang sampai sore Mataharinya full ini Ini adik ipar dan adik kandungku teman-teman Ini adik ipar aku dan ini adik kandungku Coba kita lihat serumpunan tanaman singonium Yang ada di balik rak Ini teman-teman Ada di bawah pohon belimbing ini Yuk kita lihat ya Nah disini ada beberapa tanaman singonium Apa aja ya Yang ini kayaknya singonium meri illusion ya Daun mudanya itu warnanya orange setengah pink gitu Cantik Kemudian ini Ini disini nyempil ini palisota teman-teman Disampingnya ini singonium wiklandi Kemudian di antara rambunan singonium ini Disini juga ada peperomia ini teman-teman Kemudian yang disebelahnya ini Ini singonium kalau gak salah ID nya rohit ya ini teman-teman Jadi ini semuanya hanya singonium-singonium lokal aja Tapi kalau rimbun kayak gini Segar juga dipandang ya teman-teman Kemudian tanaman-tanaman yang diletakkan di rak yang terbuat dari galvalum ini Ini di bagian tengah ini ada aglonema twinkle Ini juga rimbun aglonema twinkle nya Ini terkena sinar matahari loh teman-teman Tapi Alhamdulillah tahan banget ya Kemudian yang ini adalah bromelia Dan kunir putih Untuk rak bawah sendiri adalah lili paris Kemudian di sebelah utara Di depan toko kelontong kecil adik aku ini teman-teman Ini disini ada lili paris juga Yang di atasnya ini ada tanaman palisota Disini diletakkan tanaman lili paris dan palisota Di dekat tempat sampah ini teman-teman Kemudian di atasnya ini adalah divan dan anturium jemani Jadi seperti ini tampilan rumah adik dari depan Meskipun gak punya teras dan halaman Bukan penghalang untuk menghiasi rumahnya dengan tanaman ya Bisa kita bayangkan anda disini tidak ada tanaman Pasti berasa gresang dan panas banget teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, subscribe Dan juga aktifkan tombol loncengnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih